Kalau menurut saya banjir Jakarta ini kan apa yang sekarang ini ya, yang tadi pagi kan kondisi sungainya yang status siaga dua hanya di Manggarai dan Karet, yang lainnya masih empat dan tiga. Jadi itu kesimpulannya memang drenasenya yang mungkin kapasitas drenasenya yang lebih kecil dari volume air intensitas hujahnya. Apa yang sudah kami lakukan, kalau banjir Jakarta ini, satu, kami sekarang sedang membuat pompa yang di Sentiong. Jadi di hilir pompa Ancol, jadi itu ada seluruh Ancol, ada pompa, di hilirnya ini ada pompa, kalau di Sentiong kan. Tapi dia open sekarang ini, sehingga kalau air pasang, dia masuk ke sini, makanya kalau hitam segala banjir. Ini nanti kita bikin, sudah lelang sekarang, kita bikin pintu, sehingga kalau air masuk sini kita pompa, sehingga air laut juga nggak bisa lagi masuk. Itu mudah-mudahan tahun depan sudah selesai, karena masalah besar sekali pompanya, saya lupa kapasitasnya, tapi itu pompa banjir yang besar, setelah 400, hampir 600 miliar biaya konstruksinya. Kalau yang di Kemayoran, kami sudah review semua drenasenya sistemnya, termasuk kami sudah besarkan kapasitas untuk embung Kemayorannya. Makanya sekarang yang underpassnya agak sedikit berkurang, 2,4 meter kan, tebalnya, karena sebagian sudah bisa masuk ke embung Kemayoran, kemudian kita pompa. Saya kira yang perlu kita sentuh sekarang adalah memang drenasenya, kapasitasnya harus minimal, harus dibersihkan semua. Berarti yang tanggung jawab drenasenya itu ke perintah provinsi atau? Ini, kalau soal ibu kota negara, semua bertanggung jawab, termasuk saya. Jangan dibedakan kewenangan, karena ini ibu kota negara, semua bertanggung jawab, yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Itu yang ada, saya ini kan di PU kan dari sejak kepala seksi, kepala seksi, kepala subdir, direktur, dirjen, SDA, jadi saya kenal semua dengan kepala dinas SDA provinsi. Ketemunya pun di lapangan, pasti di Manggare, jam 2 malam, jam 6 pagi, pasti di ketemu kalau pas kondisi hujan begini. Komitmen kita, kami, jangan ada yang duplikasi. Pompa mana saja yang datang itu duluan, karena ini ibu kota negara. Itu kan kewenangan itu hanya untuk supaya sistematika saja. Tapi kalau dalam kondisi darurat banjir, nah itu baru kita harus semua bertanggung jawab. Kalau untuk jangka pendeknya, karena seminggu ini bakalan tetap akan ada hujan? Ya, saya sudah siapkan juga tadi, kita siapkan pompa-pompa yang mobile lebih banyak. Saya gerakan, saya sudah dengan Pak Erick, Menteri BUMN, saya minta BUMN Karya untuk membeli pompa-pompa mobile menjadi asetnya mereka. Tapi pada saat begini kita akan memanfaatkan bersama. Pertanyaan penyediaan pompa itu sudah berkoordinasi dengan tempat? Oh iya, pompa-pompa yang sebelum, ini kan semua jalan nasional, kita serahkan semua pada saat pagi penuh anis ini, kita serahkan supaya dia bisa memanfaatkan dalam satu tangan. Pertanyaan pompa-pompa yang dikerjakan oleh APBN itu ada 104 sistem pompa, fluid, ancol, melati, karet, itu semua APBN. Kita serahkan supaya dikelola mereka. Makanya kami tidak mau bangun lagi yang dikali hitam. Tidak masalah. Pak, untuk masalah Bekasi, kira-kira bakal ada banyak penatangan. Pusat, Pak, selalu banjirnya lebih terus di daerah? Ya, Bekasi memang belum kita sentuh secara sistem, tapi kami sudah seperti yang saya sampaikan kemarin, dari-dari, itu kan ada sungai Cilengsi dan sungai Cikeas di hulunya menjadi kali Bekasi. Jadi kan sudah begini, ini kali Cikeas, kali Cilengsi, ke Bekasi, ke Bendung Bekasi, langsung ke hulunya. Ini baru kita tangani ruas-ruas, tapi kami sudah punya desain yang keseluruhan. Sekarang kami sedang melakukan value engineering, karena ini dikerjakan oleh konsultan. Nah, jadi kami review apakah sudah benar, termasuk kosnya. Hitungan pertama konsultan itu 4,4 triliun untuk memperbaiki sekali Bekasi, dari hulu sampai hilir, termasuk membangun bendungan Narogong. Ya, ada di sana ada bendungan Narogong, ada yang diatasnya lagi di Perumana Batu Nusa Indah Bapak, yang daerah cekungan, tapi itu harus direlokasi, supaya itu menjadi... Karena itu memang daerah cekungan dulu, daerah pengambilan galian C, tapi katanya dibikin rumahan, jadi cekungan. Ya, jadi ini menurut Bupati Bogor yang sekarang. Baik, saya minta Bupati bicara dialog dengan masyarakatnya, kalau mau direlokasi, kita bikinkan rusun apartemen di sana, dan mereka pindah, nah itu bisa dipakai untuk pengambilan banji. Mau dipindah ke mana apa itu yang rusun di tanahnya, Pak? Ya, kalau di situ ada tanah kan, bisa kita bikin tanah. Nah, kalau enggak ya kan kebanyakan juga ada cekungan, ya. Termasuk membangun bendungan Narogong itu. Itu semua 4,4 triliun. Nah, ini yang kita review, kita value engineering termasuk cost-nya. Tapi mulai tahun ini akan kita kerjakan secara menyeluruh. Yang 4,4 triliun itu? Iya, jadi mungkin, nah sekarang ada 6 kilo yang sudah siap tanahnya untuk kita kerjakan. Kami dengan Kabupaten Doktor, dengan Kota Bekasi bekerja sama untuk itu. Oke, mudah-mudahan 2-3 tahun selesai semuanya. Berarti bisa bilang 2-3 tahun ini baru Bekasi bisa benar-benar gak kena banjir lagi secara pandang juga? Secara sistem. Ini kan yang bukannya Kemang Ivi, Kemang Pratama, itu kita sudah perbaiki semua. Yang sekarang kan aman ini. Begitu, gak tadi pagi, habis subuh. Terus sekali saya telepon di sana. Aman, gak ada yang masuk air. Tapi ada satu air sungai kecil di sekolah, apa itu? Yang sekolah yang... Bukan-bukan di Kemang Pratama. Itu yang masuk, eh kita perbaiki, ya kita tutup. Jadi gak ada. Itu baru perluas-perluas, Kemang Ivi, kemudian Kartini. Di perumahan Kartini juga malah pompanya sudah kita perbaiki semua. Pak Bapak, keluar terakhir ada pembahasan terkait banjirnya tadi Pak dengan Pak Jokowi? Oh enggak, ini tadi DPA. Oh. DPA. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.